Pihak Lantamal 8 Manado memastikan proses hukum terhadap empat anggota TNI Angkatan Laut yang diduga terlibat penganyayan Kapten Kapal dan anak buah kapal beberapa waktu lalu sedang menjalani proses penyidikan oleh POM Angkatan Laut. Dan Lantamal 8, laksamana pertama TNI nol ditangkah dalam konferensi pers yang digelar di Mako Lantamal 8 mengatakan empat oknum TNI Angkatan Laut ini ditahan di balik tahanan Lantamal 8 Manado. Dalam proses penyidikan yang terus bergulir, selain memeriksa oknum-oknum TNI Angkatan Laut yang diduga terlibat penyidik juga akan meminta keterangan terhadap empat orang korban dan saksi lainnya. Dan Lantamal 8 Manado menerangkan, dalam proses penyidikan selanjutnya tidak tertutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru dari empat orang yang kini tengah diperiksa. Dalam kasus dugaan penganyayan ini, tersangka dapat dijerat dengan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saat ini terdapat enam oknum yang telah kami proses sesuai hukum berlaku dan kemungkinan akan bertambah apabila dalam pengembangan penyidikannya terdapat oknum-oknum yang lain. Sekarang sudah kami tahan di bilik tahanan Lantamal 8 sampai proses hukum selesai. Tidak memiliki kemungkinan juga kami akan meminta keterangan dari korban dan para saksi untuk didengar kejadian sebenarnya. Sementara itu ditemui terpisah, Dance Novian Bayruma selaku kuasa hukum korban penganyayan menyampaikan harapannya agar laporan dugaan penganyayan yang telah dilayangkan di kantor POMAL Lantaman 8 dapat diproses transparan dan profesional sehingga korban mendapatkan keadilan. Kami dari tim kosa hukum para empat korban dan juga mewakili juga keluarga karena kita tahu persis bahwa ini adalah negara hukum. Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Maka oleh sebab itu kami sangat tegas menyampaikan bahwa setiap proses hukum yang berlaku di negara hukum ini khususnya yang dialami, yang dirasakan oleh korban, empat korban khususnya itu kami berharap dan bermohon kepada pemerintah, kepada aparat penegak hukum, kepada presiden bila perlu juga untuk bisa menegakkan hukum yang berlaku sesuai dengan seadil-adilnya lah kira-kira begitu agar supaya para korban dan keluarga mendapatkan keadilan dan kejadian serupa tidak terjadi lagi di Indonesia khususnya terjadi kepada masyarakat kecil apalagi ini korban kami adalah masyarakat daerah kepulauan Untuk diketahui dugaan penganiayan terhadap empat orang masyarakat sipil ini bermula di Pelabuhan Manado pada 4 Oktober yang lalu Kali itu petugas dari Satgas Gakumlah Lantaman 8 Manado tengah menjalankan tugas pemeriksaan di atas kapal dan sempat mendapatkan protes dari korban Protes ini menyebabkan ketersinggungan petugas dan memicu percekcokan di atas kapal yang berujung digelandangnya empat orang korban berinisial AH, MD, FM, dan FA ke Makolan Taman 8 Di Makolan Taman 8 inilah diduga penganiayan ini dilancarkan Oknum TNI Angkatan Laut yang mengakibatkan empat orang ini mengalami luka lebam dan memar yang cukup serius di sejumlah bagian tubuh termasuk bagian wajah dan mata Yanamika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara